Terima kasih Kota Tarakan, FKUB Kota Tarakan, pengurus daerah Muhammadiyah Kota Tarakan, dan sejumlah ormas Islam serta organisasi masyarakat lainnya menyuarakan dukungan terhadap Polres Tarakan yang telah menindak aksi penjudian, prostitusi, narkoba, dan miras dalam beberapa bulan terakhir ini. Kehadiran masa aksi ini diterima langsung oleh Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona TPP, beserta perwakilan dari Lantama 13 Tarakan, Kodim 0907 Tarakan, serta Bindah Kaltara. Perwakilan masa aksi kemudian diajak berdiskusi di ruang Fikon Sanika Satyawada. Dalam pertemuan itu, masing-masing perwakilan ormas menyampaikan pernyataan sikap, di mana dari FKUB Tarakan dilakukan oleh Ustadz Samsisarman, dan dari MUI Kota Tarakan dibacakan oleh Ustadz Zainuddin. Kami berharap upaya pemberantasan penyakit masyarakat ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus diupayakan semaksimal mungkin demi terwujudnya Kota Tarakan yang aman, damai, nyaman, rukun, dan harmonis. Semoga Allah Tuhan yang maha kuasa senantiasa melindungi kita semua dan memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang masih bergerud dengan dosa. Upaya pemberantasan penyakit masyarakat yang telah sedang dilaksanakan oleh Kapolres Tarakan, beserta anggota Kapolres Tarakan, adalah perbuatan mulia dan kebaikan yang sangat kami apresiasi. Kapolres Tarakan memberikan apresiasi dan menyatakan menyambut baik pernyataan sikap dari FKUB Kota Tarakan, MUI Kota Tarakan, dan sejumlah ormas Islam lainnya, yang memberikan dukungan kepada pihaknya dalam melaksanakan penegakan hukum di Kota Tarakan. Hal ini adalah upaya Polres Tarakan untuk menciptakan keamanan, kedamaian, dan ketertiban di Kota Tarakan. Yang jelas, memang kita harus melangkah. Kalau kita mau melakukan perbaikan-perbaikan, harus ada langkah yang diambil. Contohnya kalau kita mau beratas perjudian, ya memang penegakan hukum harus dilaksanakan. Kalau kita mundur, maka kita pasti akan kalah. Dan itu nggak bisa cuma polisi yang mengerjakan, nggak bisa cuma rekan-rekan dari TNI yang mengerjakan bersama-sama dengan kami. Nggak bisa cuma pemerintah yang mengerjakan. Kesadaran ini harus jadi gerakan kita bersama. Jadi kalau masyarakat berteriak, kita tidak mau ada perjudian di Kota Tarakan ini, ayo kita sama-sama bahu-membahu untuk memutipkan itu. Ronaldo Maradona juga berharap agar semua masyarakat bisa mendukung, penuh dan mau, bersama-sama membantu TNI Polri dalam menegakan hukum di wilayah Kota Tarakan. Tanpa peran serta masyarakat, maka penegakan hukum di wilayah Tarakan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya.